Intro Oke welcome back di RF channel youtube Back with Ryan Filbert Dan apa kabarnya buat teman-teman semua Pada hari ini saya mau coba untuk sharing hal yang bermanfaat Tapi dengan sudut pandangnya adalah mengenai psikologi Nah psikologi itu biasanya dibagi dengan psikologi menjadi seorang trader Dan juga psikologi sebagai seorang investor Nah psikologi ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita bahas bersama sebenarnya Karena mungkin tidak terlihat dalam sebuah wujud yang nyata Dan bahkan mungkin sulit untuk dibuat sebuah teori Tapi kenyataannya ada dan bisa kita rasakan Bahkan cukup untuk mempengaruhi dan membuat trading dan investasi kita jadi bermasalah Jadi saya juga gak akan bicara mengenai masalahnya juga Tapi saya juga akan memberikan solusi-solusi dari apa yang pernah saya alami Sampai dengan saya membuat video ini Saya sudah dari usia 18 tahun dan saat ini sudah 38 tahun Sudah 20 tahun mengenal dunia investasi dan keuangan Dan mungkin banyak hal yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua So pada hari ini saya akan coba untuk membahas dari 5 dan saya coba peringkat dari nomor yang kelima Yang biasanya akan ditemui dalam kita melakukan trading dan psikologi tradingnya Nah yang pertama adalah peringkat yang nomor 5 adalah overconfidence dalam trading Menurutnya peringkat kelima ada masalah psikologi trading yang biasa kita disebut sebagai overconfidence Seperti namanya masalah psikologi trading ini diakibatkan karena rasa percaya diri yang berlebihan Karena merasa diri yang paling ganteng bukan Yang paling jago gitu dalam trading Nah disini biasanya muncul suatu kondisi seorang pemula berpikir bahwa Overconfidence trading ini muncul ketika seorang trader berhasil memperoleh keuntungan pertamanya Keuntungan perdana nya Tools terbarunya Yang beruntun menghasilkan sebuah profit dalam waktu tertentu Sehingga dianggap bahwa ini akan sesuatu yang berlangsung terus-menerus Akan muncul pikiran bahwa dirinya tidak akan terkalahkan Dia mendapatkan winning strike Maka ini akan strike terus-menerus gitu ya Nah ini yang harus berhati-hati Entah karena merasa keberuntungan tidak akan habis Karena sudah punya pengetahuan dan keterampilan yang mumpungin Dan tidak akan pernah mengalami kesalahan dan kegagalan lagi Selanjutnya trader mulai ceroboh ketika trading Mengabaikan risiko-risiko dan abai juga saat mengalami kerugian Karena dianggap akan segela recovery dengan keuntungan Nah gejala psikologi dari overconfidence trading ini juga seringkali muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai contoh dalam perjudian gitu ya Kalau semisalnya terkadang seorang menang berjudi beruntun Maka mulai muncul pikiran untuk membuat taruhan yang menjadi lebih besar Karena merasa dirinya tidak terkalahkan Tapi pada akhirnya justru sering terjadi malah menggerus keuntungan Yang sudah diperoleh sebelumnya Bahkan bisa juga hingga menggerus modal awal Makanya ketika orang yang winning terus-menerus Itu sebenarnya sudah mulai masuk ke dalam kondisi yang disebut Dia lebih besar menggunakan ego dan kemampuan intuisi gamblingnya Seperti itu Nah selain dalam perjudian psikologi overconfidence trading ini Umumnya dimanfaatkan pada skema-skema penipuan Pada skema penipuan investasi bodong Seperti robot trading yang sempat rame Atau juga pada cryptocurrency Pelaku biasanya memanipulasi hasil keuntungan korban Sehingga terlihat signifikan besar dan menguntungkan dan konsisten Akan muncul rasa percaya diri yang berlebihan dari korban Dan akhirnya memutuskan menambah modal Masalahnya adalah kadang-kadang overconfidence ini Bukan hanya menambah modal Tapi menambah hutang untuk dijadikan modal Solusi bagi masalah psikologi overconfidence trading ini Sebenarnya mungkin bisa kembali pada filosofi umum Bahwa bumi itu bulat Terkadang kita bisa berada di atas dan terkadang kita berada di bawah Dengan membangun kesadaran ini sebagai seorang trader Bisa memutuskan untuk bisa jadi pribadi yang lebih rendah hati Karena sadar betul bahwa hari ini kita berhasil Dan mungkin di kemudian hari kita mengalami kerugian Sadar bahwa kerugian itu mungkin bisa datang kapan saja Dan sadar bahwa tidak mungkin kita untung terus-menerus juga Pasar modal tidak selalu pasti bisa dianalisis atau diprediksi Dunia kripto pun demikian Dunia derivatifnya apa lagi Dan kerendahan hati adalah kunci bagi seorang trader menurut saya Untuk bisa menjadi lebih tenang dan bisa menerima segala kondisi-kondisi Dalam kondisi untung maupun rugi Saya sendiri juga ingin berbicara mengenai sifat dan sikap saya Saya jujur adalah orang yang lebih temperamental Mungkin pertama karena dulu masih muda Dan yang kedulu juga suka untuk belajar bela diri Sehingga kadang-kadang keberanian itu muncul dengan Aksi yang lebih temperamental lagi Nah harusnya dengan kita seiring kita belajar investasi dan keuangan Trading dan investasi kita semakin hari semakin baik Biasanya kesabaran itu jauh lebih baik lagi Lebih tinggi lagi Dan disitulah kita baru bisa melihat bahwa Sebenarnya kita akan lebih mudah untuk untung Kalau kita menjadi orang yang sabar dan tidak terlalu overpercaya diri Nah ini adalah peringkat yang keempat Yaitu apa ceritanya nih Gambler fallacy Siapa disini yang hobi berjudi? Ayo jangan ngaku nanti diomelin sama pasangannya mungkin kali ya Oke atau mungkin diomelin sama bapaknya atau mamanya gitu ya Masalah psikologi yang ini nampaknya ada hubungan dengan perjudian Tapi menurut saya ini bukan judi sembarang judi Jadi rupanya gambler fallacy adalah salah satu masalah psikologi Yang muncul dari kepercayaan akan kepastian ilmu probabilitas Nah ini menarik Seperti yang kita tahu memang ilmu probabilitas bisa dimanfaatkan dalam dunia perjudian Masalah psikologi trading yang satunya justru menjadi rawan Menjadi trader yang cenderung profesional Nah jadi bahkan bisa jadi mereka mengalami masalah psikologi tanpa menyadarinya Para profesional biasanya melakukan beberapa uji coba dalam strategi trading Atau secara umum dikenal istilah backtesting Nah kalau misalnya beberapa kali dengar pada kanal ini mungkin Adi suka ngomong Adi orang yang mulai dari kualitatif berubah menjadi kuantitatif Kuantitatif itu ketika tidak lagi mempercayai kualitatif Saja bisa berdiri sendiri Kualitatifnya ada perlu ada sebuah pembuktian bahwa masa lalu Kalau kualitatif itu dijalankan worse atau tidak Itulah yang disebut dengan backtesting Dijalan dari masalah psikologi gambler fallacy ini Ditandai dengan kepercayaan bahwa hasil yang terjadi di masa lalu Ada hubungannya dan mempengaruhi hasil yang akan terjadi di masa depan Contoh misalnya kita ada sebuah koin dengan dua sisi Yaitu sisi kepala dan sisi ekor lah Biasanya gambar atau angka ya Koin rencananya dilempar sebanyak 10 kali Pada lemparan 5 kali berutur-turut muncul sisi kepala Orang yang berada di bawah pengaruh gambler fallacy Umumnya akan percaya bahwa sisi kepala sudah muncul beberapa kali Maka yang selanjutnya pasti kata kucinya Muncul sisi ekor Padahal kenyatanya tidak pasti demikian Meski sisi kepala sudah muncul 10 kali beruntun sekalipun Itu bukan berarti pada lemparan koin ke 6 Or ke 11 akan muncul ekor Jadi pada lemparan koin selanjutnya Tentu akan bisa muncul ekor ataupun angka juga Tapi bukan berarti menghilangkan kemungkinan sisi kepala Berubah menjadi kepala atau gambar Seperti itu Setiap kali lemparan koin selalu bersifat random Dan tidak teratur Dan bukan merupakan suatu kepastian Karena apa? Ini adalah kejadian saing lepas Nah ini nanti kalau akan belajar lagi dengan teori probabilitas lagi Belajar lagi kayak orang belajar SMA Ataupun belajar di kuliahan Maka kita tahu bahwa lemparan koin yang ada sekarang Dengan lemparan koin yang kemarin Itu tidak menjadi suatu hubungan Ya jadi kalau kita dalam 5 hari Ya berarti adalah 5 kali dengan kejadian yang berbeda Memang secara nature-nya Kemungkinan munculnya separuh Gitu ya Contoh kekeluaran gamble fallacy Yang sering terjadi pada saat trading adalah Semisal sudah kenaikan harga ditandai dengan membentuk Higher high misalnya Dalam 4 hari beruntun Maka trader yang ada di bawah pengaruh gamble fallacy Memilih kepercayaan bahwa hari kelima harganya akan turun Akan selalu ada potensi harga bergerak turun Tapi itu bukan berarti menghilangkan kemungkinan potensi harga masih terus berlanjut naik Jangan lupa lo ketika sedang mengalami strong uptrend Kadang-kadang jebol kemana-mana Solusi bagi para trader yang mengalami gambler fallacy Adalah dengan belajar menyadari bahwa apa yang terjadi di dunia di masa lalu Tidak serta-merta mempengaruhi hasil di masa depan Kita boleh membacktest Tapi masa depan bisa saja bergeser Terlepas dari bagaimana hasil terkini nanti Trader diharapkan mempersiapkan perencanaan untuk beberapa skenario Plan A, Plan B Jangan jadi mission impossible Trader juga diharapkan bisa menggunakan indikator, analis teknikal, strategi, metode Atau apapun sebagai alat bantu pengambil keputusan Nah kita akan masuk ke bagian ketiga yang menurut saya juga tidak kalah seru Apa kira-kira? Confirmation bias Nah masalah psikologi trading yang ada di peringkat ketiga adalah confirmation bias Dan bisa jadi salah satu masalah trading yang sering dialami oleh kita semua Saya juga ngaku, saya juga bagian dari orang yang mungkin bisa memberikan sharing seperti ini Tapi bukan artinya psikologi trading ini lima-limanya kita sebagai manusia bisa kuasa secara terus-menerus gitu ya Confirmation bias adalah suatu kondisi psikologi Dimana seorang trader berusaha mencari informasi yang mendukung keputusan trading terkininya Untuk menyangkal bukti dan fakta yang sedang terjadi Nah ini dia Kejala dari confirmation bias ini biasanya diawali dengan kesalahan pengambil keputusan trading Namun kesalahan pengambil keputusan ini tidak diterima oleh trader itu sendiri Berusaha untuk menyangkal apa yang dialami dengan mencari bukti-bukti yang mendukung pendapatnya yang sudah salah Dia berpikir untuk tetap benar Sehingga dia berusaha untuk mencari evidence-evidence yang mendukung dia itu benar Nah sebagai contoh ya Seorang trader dalam trading saham perusahaan yang kebetulan bergerak di bidang consumer goods Namun saham yang ditradingannya mungkin berlawanan arah dari apa yang sudah dianalisa Traders harus mengambil keputusan untuk stop loss misalnya Gampang kita tidak mengalami maka kita dengan mudah mengatakan stop loss Nah untuk memotong kerugian mungkin ya tentunya Tapi karena kita tidak rela untuk memotong kerugian Maka dicari alasan mendukung keputusan untuk tetap mempertahankan saham tersebut Semisalnya si trader beralasan bahwa muncul beragam berita di media masa Menyatakan perusahaan dalam sektor consumer goods akan baik sekali Lalu juga kemudian ditambah lagi muncul kepercayaan bahwa Perusahaan-perusahaan consumer goods merupakan perusahaan defensif Yang cenderung akan selalu naik harganya saham dalam jangka panjang Dalam jangka panjang Tidak ada hubungan dengan kondisi trading yang pada saat itu direncanakan Untuk hanya 2 hari misalkan Berarti kan dia melakukan konfirmasi yang sangat bias Untuk hanya mendukung apa yang dilakukan Ini tidak di stop loss Betul? Ya solusi bagi seorang trader makanya Sudah memiliki rencana Dan pertanyaannya adalah apakah rencananya dijalankan Namanya trading plan gitu ya Kalau tadi kan kita berbicara bahwa adanya plan A dan plan B Tapi kita disini bicara mengenai Apakah plan A, plan B, plan C itu dijalankan Atau justru memunculkan sebuah hal untuk malah Yaudah yang saya sudah lakukan sudah benar Lah orang pada salah kok Yang mana disebut salah? Rugi i salah Betul? Ya kalau kita mau lebih straight to the point lagi Rugi i salah Oke, peringkat kedua Apa namanya? Adalah revenge trading Nah ini juga penting nih Revenge bales dendam Merupakan sebuah masalah psikologi trading Yang tergolong seringkali menjadi penyakit bagi para trader Dan tentunya saya juga pernah mengalami masalah itu Bahkan trader yang tergolong sudah profesional pun Masih bisa kena gangguan psikologis yang satu ini Kejalanan dari masalah psikologi revenge trading ini Umumnya dialami trader ketika melalui kerugian beruntun pada tradingnya Karena terbawa emosi untuk bisa membalikan keadaan ruginya Maka dia melakukan transaksi dengan lawan berlawanan Tetap dicoba Lalu mencoba dengan jumlah yang lebih besar Dan dengan apapun tidak menggunakan analisa Tapi hanya pure menggunakan emosi Untuk membalas kerugian yang terjadi sebelumnya Contohnya seorang trader mengalami kerugian beruntun Dan tidak jarang dalam jumlah yang besar Karena terakumulasi segala perasaan kesal, sedih, marah, emosi dan apapun Makanya trader seringkali gelap mata Untuk membuka posisi trading baru Padahal tidak mungkin kan analisanya tidak oke Nah itulah yang disebut sebagai balas dendam Solusi dari masalah psikologi yang satu ini Dilakukan dengan cara berhenti dulu Contoh sama Saya tadi pagi Ada saya ada punya posisi di Australian dollar, Canadian dollar Kalau saya tidak salah Bahkan saya pun sudah lupa Inilah ciri-ciri seorang trader yang memang Sudah membiarkan itu terjadi dan saya stick to the plan Posisi itu ada pada hari Jumat dan ada overnight Oke gak masalah ada overnight Saya melihat posisinya adalah posisi buy Ternyata saya mengalami posisi dimana tetap turun dengan kondisi yang lumayan kencang turunnya Maka mencapai satu titik saya masih rugi Saya tetap clean all position Dan saya tidak membuka posisi lagi Dan ini sudah berlangsung dari tadi pagi Dan saya buat video ini sekitar jam 3 Dan posisi tadi jam 8 Even pairnya pun saya tidak ingat Kenapa? Karena saya tidak mau ada perasaan balas dendam Dan membuka aplikasi untuk membuka posisi Demi mengambil kerugian itu Dengan menutup dengan posisi ini Agar seolah-olah saya bisa trading dan untung Oke itu contohnya ya Cara menyelesaikannya Nah peringkat pertama yaitu fear of missing out Bagi teman-teman familiar dengan masalah psikologi trading yang satu ini FOMO sering sekali dibahas pada saat ini Masalah psikologi trading yang satu ini menurut saya Dibilang masalah psikologi yang paling kekinian Karena masalah ini tidak akan muncul kalau tidak ada social media Ya mungkin dulu muncul karena tetangga Tapi social media sangat berimpak terjadinya FOMO Solusinya untuk bisa terbebas dari masalah psikologi trading ini adalah Dengan mencoba untuk tetap tenang dalam bisa berpikir rasional Tidak selamanya yang duluan itu selalu lebih baik dan lebih unggul Ini ada jokes untuk di dunia bisnis adalah Oh semua orang ingin menjadi yang pertama Pertanyaannya adalah siapa sih yang menjadi pertama Dan akhirnya bertahan bisnisnya secara terus-menerus Kadang-kadang yang menjadi followernya Belajar dari kesalahan yang pertama Justru dia malah menjadi jadi Dibandingkan yang pertama itu malah mati duluan Jadi terkadang juga untuk entry trading Sekedar demi untuk mendapatkan tanda technical analysis yang lebih terkonfirmasi Itu bukan suatu hal yang buruk juga Sedikit menunda pengambilan keputusan Demi bisa berpikir lebih jernih dan rasional terlebih dahulu Bisa jadi sebuah keputusan yang lebih bijak Pikirkan dan rencanakan setiap trading dengan baik dan rasional Sehingga kalau tidak ada penyesalan nantinya Makanya menjadi orang yang bijak kadang-kadang muncul dari usia yang lebih mapan Kenapa? Karena kita tidak lagi menggunakan emosi sesaat Oke mungkin itu saja hari ini sharingnya terkentang 5 masalah psikologi trading yang umum dialami oleh teman-teman trader Dan tentunya juga dialami oleh saya Kalau teman-teman sering alami atau pernah masalah alami psikologis tertentu Yang mana nih dari 5 tadi? Coba dong, coba saya juga kepengen tau Cerita dong dengan kita Agar kita bisa sharing sama-sama Dan mungkin ada yang terlupa dari apa yang saya bahas pada hari ini Nah, oh iya teman-teman untuk salah satu penyebab terjadinya masalah psikologi trading Sebenarnya juga diakibatkan oleh kurang mantapnya dasar-dasar dalam melakukan analisa Nah, kalau kita bicara trading maka namanya adalah analisa technical trading Atau kadang adanya kesalahan penerapan analis teknikal yang sering dilakukan oleh trader Penting bagi trader untuk punya dasar-dasar dan penerapan analis teknikal yang kuat Dengan demikian tidak hanya bisa mengurangi peluang rugi Tapi juga bisa memperkuat keyakinan Dan membuat trader lebih percaya diri Dan mandiri dalam setiap pengambilan keputusan trading Bagi teman-teman yang masih pemula dan ingin belajar trading Atau juga sudah terbiasa trading dan ingin memantapkan dasar-dasarnya Bisa coba kita belajar bersama-sama Ada beberapa buku yang saya bisa sarankan Buku workbook analis teknikal Itu bukunya berbentuk workbook Jangan dibeli yang berbentuk soft copy Tapi beli yang hard copy Agar bisa dicoret-coret namanya buku kerja gitu ya Investize Sam Alastricht Trader Dunia Itu buku yang keren sekali Saya buat sekitar 2012 Dan hari ini 2024 12 tahun tidak pernah absen untuk cetak ulang Trading versus investing Dan juga buku-buku lainnya Kalau kesulitan untuk mencari dan juga mendapatkan list buku mana yang harus dipelajari Bisa hubungi tim saya di 0852-882-6187 Dan buat teman-teman yang ingin belajar interaktif dengan langsung Dan juga kita bisa belajar dengan study case-study case terkini Bisa juga mengikuti kelas namanya adalah start trading Ataupun juga belajar di trading camp Dimana teman-teman bisa belajar bersama saya Ataupun juga dengan tim Dengan berbagai macam kondisi yang paling aktual Dan juga kita belajar dengan beberapa strategi Yang mungkin salah satunya cocok dengan Anda Anda bisa hubungi tim di 0852-882-6187 Semoga selalu bermanfaat Dari saya Ryan Filbert Hubungi tim saya sekarang Salam Investasi Untung Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih